59 tahun, ya 59 tahun yang lalu, sudah 59 tahun berlalu, kala itu bangsaku masih berusia 20 tahun, masih muda ya? Sangat muda, untuk suatu bangsa yang baru menapaki kemerdekaan, baksa orang gadis yang baru memulai perjalanannya di dunia nyata, tapi tak lama datang satu peristiwa, kala itu bangsaku lengah, dia terbuai Dia terbuai, sehingga dia tidak waspada Dia tidak waspada, hingga akhirnya hampir membuat dia kehilangan jati dirinya Pancasila hampir terampas, terkoyak, terganti, dan terambil Dia hampir digantikan oleh ideologi yang begitu berbahaya Dia hampir terganti Dan mungkin bila terganti, dia tak akan kembali Tapi Pancasila masih sakti Walaupun ibu Pertiwi meratap dan menangis Dia kehilangan anak-anaknya Anak-anak yang menjaga pusaka ibunya Walaupun diiringi jerit tangis Dari anak-anak yang menjadi yatim Jerit tangis Dari para istri Yang kehilangan suami Jerit tangis Dari orang tua Yang kehilangan buah hati Tapi Akhirnya Mereka bisa sampai pada titik ikhlas Karena yakin Pengorbanan mereka Tidaklah sia-sia Itu semua dilakukan Demi menjaga kemurnian Pancasila Kini 59 tahun sudah Peristiwa yang membuat Indonesia trauma Jangan Jangan sampai terulang lagi Tragedi yang begitu memilukan hati Terima kasih para pahlawan negeri Namamu abadi Dalam sanubari Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa